Kenali nih, si Hall. Dia udah punya toko oleh-oleh makanan selama puluhan tahun. Si Hall udah dari lama banget pengen ngembangin usahanya dengan jualan kain batik juga di tokonya. Suatu hari, ada SMS masuk ke HP-nya dari Telkomsel. Dia disuruh registrasi ke 99% usahaku. Jiwa pengusahanya pun tergugah melihat kata-kata usaha. Gak pake lama, dia klik dan download. Ternyata, dia nemuin apa yang dia cari. Si Hall nemuin supplier kain batik yang sesuai. Udah gitu, harganya grosiran pula. Pasti cuman nih kalau gue beli di sini. Cara bayarnya juga gampang. Banyak pilihannya. Abis pilih-pilih, bayar, dan nentuin kurirnya, barang pesanan pun sampai ke toko milik si Hall. Akhirnya, mimpi si Hall buat ngembangin usahanya selama ini bisa kewujud juga. Tapi, sayangnya, realita gak seindah mimpi. Si Hall dapat tantangan baru lagi. Ternyata, kain batik yang dia jual di tokonya kurang begitu laku. Terus, sambil mikir jalan keluarnya, dia ingat. Bukan aja deh aplikasi 99% usahaku. Siapa tahu, nemu solusi lagi. Eh, bener aja. Dia nemuin gimana caranya memulai bisnis yang baik. Dan si Hall jadi tahu gimana ngejalanin bisnis yang baik dan cara efektif buat jualan di channel digital. Seiring berjalannya waktu, si Hall tersadar kalau ternyata ada potensi bisnis lain dari batik yang bisa dia kembangin juga. Belum lagi, letak tokonya yang strategis. Deket banget sama tempat wisata dan gampang diakses dari jalan utama. Si Hall kemudian mutusin buat jualan souvenir batik. Dia buka lagi aplikasi 99% usahaku buat cari souvenir batik yang harganya cocok, jadi bisa dia jual lagi di tokonya. Semangat si Hall buat membangun usahanya ini sayangnya harus terhambat karena uang hasil dari toko belum bisa bantu nambahin modal usaha souvenir batiknya. Dia kaget. Ternyata, ada beragam fitur kredit usaha juga di 99% usahaku. Ada working capital loan yang bikin dia bisa pinjem uang untuk kebutuhan usaha, sama pay letter, di mana dia bisa beli barang dan dibayarnya nanti. Sekarang, si Hall jadi bisa punya modal tambahan buat jualan deh. Ia semakin aktif promosiin usahanya secara online lewat salah satu fasilitas 99% usahaku. Hyper lokal marketing yang bisa bikin toko milik si Hall, gampang ditemuin sama orang-orang yang ada di daerah sekitar tokonya. Usahanya pun semakin berkembang. Makin banyak pengunjungnya, tiap hari barang jualannya laku. Dan penjualannya naik terus, sampai-sampai dia susah bikin pembukuannya. Terus, dia keingat di 99% usahaku ada solusi yang bisa bantui usahanya supaya pembukuannya mudah. Si Hall pun akhirnya langganan point of sales atau POS deh. Akhirnya, si Hall jadi tahu rugi sama laba usahanya. Dia pun makin gampang ngelola usahanya. Sekarang, si Hall bisa jadi pengusaha sukses berkat 99% usahaku. 99% usahaku saling terkoneksi dan berbagi solusi.